Nasib naas dialami oleh seorang bayi berusia 11 bulan di Kabupaten Bangli, Bali. Bayi malang tersebut tewas setelah terlindas mobil yang dikendarai oleh majikan sang ibu. Sang majikan menyadari keberadaan korban setelah merasakan ada sesuatu yang mengganjal di ban kendaraannya. Peristiwa naas tersebut terjadi Senin 27 Juli 2020 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat pemilik rumah berinisial MAD, hendak mengeluarkan mobil dari garasi. Di saat yang bersamaan, korban PJ lepas dari pengawasan orang tuanya. Gadis kecil tersebut merengkak keluar rumah hingga menyebabkan tubuhnya terlindas ban mobil. MAD menyadari ada keanehan saat memundurkan mobil setelah dirinya merasa ada yang mengganjal di ban mobilnya. MAD saat kejadian diketahui hendak pergi ke BPD Kayu Ambuah untuk membayar hutang. Kasubak Humas Polres Bangli AKP Sulhadi menjelaskan, MAD selalu mengecek bagian kolong mobil saat hendak keluar. Saat kejadian, ia mengaku sudah mengecek mobil dan tidak melihat adanya korban. Saat merasakan ada yang mengganjal, MAD lantas mengeceknya hingga didapati korban tewas di lokasi kejadian. Kedua orang tua korban saat kejadian diketahui sedang mengepel rumah dan berada di kandang. MAD kini juga telah ditangkap kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jadi terkait peristiwa meninggalnya seorang bonca perempuan atau balita yang diduga meninggal dunia karena terlindas kendaraan roda empat jenis kiri-kiri tara warna silver. Peristiwa tersebut diduga berawal dari yang diduga pelaku inisial ATP. Jadi pada saat yang bersangkutan mau memundurkan mobilnya dari dalam garasi, yang bersangkutan kurang hati-hati. Yaitu tidak tahu bahwa di belakang itu ada... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!